Hai jadi agak lama ya 10 detiknya dan kita lihat di timer ini ya sobat-sobat ya dengan membandingkan timer jadi selama 10 detik dia akan hidup ya langsung saya on-kan Oh ya baru 4 detik ya sobat-sobat ya 10 detik dia akan hidup Oh ya pas 10 detik dia hidup ya sobat-sobat ya jadi timing untuk delaynya 10 detik dia hidup jumpa lagi di channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing berbagi yaitu cara kerja timer TDR ya sobat-sobat jadi timer seperti ini sobat-sobat TDR atau timer delay delay jadinya ada delay untuk relay tersebut ya simak terus sobat-sobat jadi akan kita praktekkan ya bagaimana proses kerjanya atau cara kerja timer ini dengan wiring seperti ini sobat-sobat ya jadi wiringnya ya seperti ini sobat-sobat ya jadi untuk wiringnya ada nomor pin yaitu nomor 2 dan 7 sobat-sobat ini sebagai power atau sort atau ke PLN ya 220 dan ada nomor 1 dan 8 sebagai common juga nomor 3 dan 4 atau 56 sebagai limanya sebagai normally close atau NC yang mana kalau dikasih tegangan 220 source nya dia akan menjadi normally open begitu juga sama dengan nomor 3 dan 4 ya sobat-sobat simak terus kita lanjut merakit sobat-sobat nah jadi seperti di soketnya juga ya sobat-sobat ya nah ini soketnya sobat-sobat jadi di soketnya juga terdapat nomor pin ya yaitu nomor 1 di sini nomor 2 dan nomor 7 dan nomor 8 yang mana tadi nomor 7 dan 2 sebagai PLN atau power atau shortnya sobat-sobat dan di sini ada nomor 3 dan nomor 456 nah ini sebagai normally close dan normal normally open ya sobat-sobat Oke kalau gitu kita langsung merakit untuk cara kerja TDR ini time timing delay relay ya langsung kita sambung ya yaitu pertama kita sambung kabel fasa ke MCB ya sobat-sobat ya jadi kabel fasa sudah terpasang ya saya beri warna hitam kabel fasanya masuk ke NCB ya dan kita akan pasang lagi output dari NCB masuk ke pin nomor 7 ke TDR atau ke soket TDR ya jadi kabel warna hitam fasanya sudah terpasang ya jadi kabel dari NCB masuk ke pin nomor 7 untuk di soket TDR dan nomor pin nomor 7 kita akan di sobat-sobat jadi sudah terpasang ya jadi dari NCB output masuk ke pin nomor 7 dan di jumper dengan pin nomor 8 sebagai common nanti akan menjadi normally close di nomor 3 nomor 6 Oke langsung kita sambung sebagai netralnya sobat-sobat semua ya kabel netralnya berwarna biru ya jadi sudah terpasang ini dari PLN warna biru netral dan masuk ke pin nomor 2 jadi pin nomor 2 dan nomor 7 untuk menggerakkan coil dari TDR ini time delay relay oke kita lanjut untuk pemasangan beban sobat-sobat jadi beban kita pasang di pin nomor 6 dan pin nomor 2 sebagai netralnya karena di pin nomor 6 sudah masuk arus dari fasa yang warna hitam sebagai saklarnya yang dibantu dengan di jumper di antara 7 dan 8 ya sobat-sobat lanjut terus kita pasang beban yaitu lampu lampu pilot lem ya oke langsung kita pasang ya jadi sudah terpasangnya pilot lamp atau lampu pilot yang kita pakai pakai untuk beban yaitu di pin nomor 6 dan pin nomor 2 sobat-sobat jadi sebagai netral dan sebagai fase oke langsung kita pasang untuk PLN sebagai powernya di soket yang terminal ini ya sobat-sobat jadi sudah selesai saya merangkai nya ya jadi kabel PLN atau powernya yang ke terminal sudah saya pasang yaitu di terminal sini sebagai netral warna biru dan hitam warna warna hitam sebagai fase jadi ketika listrik di on kan nanti langsung masuk ke NCB dan NCB di on kan listrik keluar dan masuk ke nomor 7 dan bentuk netral masuk ke nomor 2 jadi menggerakkan coil coil pada TDR akan hidup magnetnya dan akan berfungsi menyalakan lampu antara nomor pin 6 dan nomor pin 2 sebelum lampu on atau hidup jadi TDR akan menggerakkan selama beberapa detik tergantung kita setting misalnya kita setting lima detik begitu on menunggu delay selama lima detik setelah lima detik baru lampunya akan hidup atau pilot lampnya akan hidup Oke sobat-sobat langsung kita tes untuk PDR ini jadi seperti ini ya sesuai diagram atau wearing dan untuk settingannya ada di sini sobat-sobat jadi bisa kita putar-putar untuk 10 detik atau 15 detik atau lima detik atau sesuai keinginan untuk delaynya oke langsung kita pasang dan kita tes sobat-sobat ya sobat-sobat jadi langsung kita tes ya jadi lampu langsung kita tes dan kita jalurkan ke PLN simak terus sobat-sobat ya jadi langsung bekerja ya TDR ya lampu kedap kedip nah begitu dia 5 detik kita setting hitungan 12345 lampu langsung on oke perhatikan timer lampu hijau dan lampu merahnya sobat-sobat kita ulang tes jadi NCB kita turunkan ya kita naikkan power langsung on 321 ya power on dan menghitung detik ya jadi pas 5 detik lampu merah langsung hidup dan lampu biru hidup jadi demikian sobat-sobat cara kerja untuk TDR ini menilai waktu atau menilai on lampu ini oke kita tes kali lagi kita on kan ya sobat-sobat ya lampu langsung berkedip-kedip power ya lampu merah langsung on dan langsung hidup lampu biru oke langsung kita tes 10 detik yang sekarang 5 detik kita coba 10 detik ya jadi agak lama ya 10 detiknya dan kita lihat di timer ini ya sobat-sobat ya dengan membandingkan timer jadi selama 10 detik dia akan hidup ya langsung saya on kan ya baru 4 detik ya sobat-sobat ya 10 detik dia akan hidup ya pas 10 detik dia hidup ya sobat-sobatnya jadi timing untuk dilainya 10 detik dia hidup oke sobat-sobat semua jadi demikian cara kerja untuk TDR time timing delay relay untuk menunda onnya dan banyak dipakai pada peralatan panel panel listrik atau PLTS sekian dan salam sehat sukses selalu untuk sobat-sobat semua selamat menikmati